Assalamualaikum, welcome back to Mumika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selesai dan tetap semangat dalam beraktifitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara membuat isian nastar, yaitu selaya nanas yang luket terus juga manis asemnya itu enak dan caranya sangat simpel, langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut ini jangan di skip dan selamat menonton Bunda-bunda disini saya telah potong-potong 1,1 kg nanas lalu ini akan kita blender semuanya hingga halus bunda-bunda ini nanasnya sudah selesai saya blender semua, waktu blender itu cuma nanas aja ya bunda-bunda jangan dikasih air atau apapun itu setelah itu kita akan masukkan kayu manis secukupnya masukkan juga 300 gram gula pasir gula pasirnya ini banyak sedikitnya disesuaikan dengan rasa dari nanas jadi kalau nanasnya masih ada manis asemnya itu gulanya bisa lebih banyak kalau nanasnya sudah manis banget gulanya bisa dikurangin pokoknya disesuaikan dengan selera gitu ya bunda-bunda nah setelah itu kalau punya saya ini tadi nanasnya masih manis tapi ada asemnya sedikit jadi gulanya agak saya banyakin gitu ya oke setelah itu kita tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam nah kalau masih kandung air seperti ini ya jadi kan ini masih lembek banget ya nah ini kita masaknya menggunakan api yang sedang cenderung besar tapi nanti ketika sudah mulai mengering kandungan airnya sudah mulai berkurang itu nanti kita masaknya menggunakan api cenderung kecil aja ya dan ini harus terus diaduk ya bunda-bunda bunda-bunda ini setelah 1 jam saya masak dengan api sedang cenderung besar ya ini sudah mulai lengket seperti ini jadi kecilkan api pakai api kecil aja lalu tetap kita aduk-aduk hingga lebih mengental ya bunda-bunda kalau selai nanasnya itu sudah seperti ini ya jadi dia sudah kayak kalis gitu kalau bahasa rotinya ya kayak gini udah jadi kumpul jadi satu seperti ini ini sudah lengket ini sudah selesai dan sekarang kita matikan kompornya setelah dimatikan kompornya ini kita tunggu hingga hangat kuku setelah hangat kuku itu bisa kita pindahkan di dalam wadah ya bunda-bunda ini setelah hangat kuku sudah saya pindahkan di dalam wadah kita tunggu hingga dingin nanti setelah dingin baru bisa ditutup menggunakan penutup ya wadah yang kedap udara setelah itu kita simpan di dalam kulkas jadi kalau kita membuatnya sore simpan semalaman di dalam kulkas lalu besok paginya kita bentuk bulat-bulat bunda ini setelah saya masukkan di dalam kulkas dan sudah akan saya bentuk tapi kalau misalkan selenya di kulkas itu agak mengeras bunda-bunda bisa diamkan dulu hingga selenya itu lumer kembali gitu ya baru dibentuk nah ini untuk membentuknya saya sudah menyiapkan sendok takar kecil seperti ini jadi biar ukurannya itu sama kita masukkan ke dalam sendoknya kayak gini kalau ada lebihan bisa ditarik setelah itu kita keluarkan dan ini bisa langsung kita bentuk bulat nah kayak gini ya ini gak lengket ya bunda-bunda jadi langsung bisa dibentuk bulat-bulat seperti ini ulangi cara yang sama sampai semuanya habis ini setelah selesai dibentuk dan ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian nastar selamat menikmati